Kocok seramnya boleh, diliat-liat dulu aja Kak. Ini mana-mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Klien ini hantu, harus seram. Gak bisa kalo cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi. Bikin yang seram, pasti rame. Tokia gak gimana ya bang, dia tuh mantan Nabi bang. Bisa jadi besok-besok dia bang bunuh. Alah. Jangan nanggu kami. Cek jantungnya, Por. Biasanya kalo kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher? Bukan salah bantal ini lo. Semayang mau diapain? Mau kucumber di sini? Maaf, saya lagi nyari temen saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat gak ya? Gak ada, mbak. Kita hari ini lagi gak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pake kosem hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas denda mama kita. Gak apa-apa, ayo. Saya tahanin belakang tuh. Petsi lah. Ngapain kok petsinya? Rumah hantu kita viral. Viral? Seorang caleg DPR-nya dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang minggu lalu. Kau kenapa? Kau gak bunuh orang kan? Beneran ini, ini web rumah hantunya. Beneran ini, Nindar. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pabasuki? Saya gak tau itu. Gak tau apa? Kalo malam ini gak seseram kemarin, nanti orang-orang gak percaya lagi sama video viral itu. Pak, kita panggil aja bapak itu. Pak? Sibuk gak? Sopan kali kok panggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya gak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan?